Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum dilanjut teman-teman saya minta tolong di subrek ya channelnya Biar saya semangat terus nih bikin konten PCX dan konten-konten motor-motor lainnya Ada informasi penting di video ini teman-teman ya Mengenai kelengkapan pembelian kendaraan Kalau sebelumnya teman-teman dapet ABCDE Kelengkapannya nah sekarang berkurang satu kelengkapannya Namun diganti dalam bentuk digital ya Harap teman-teman simak video ini Mohon tidak di skip karena informasi ini sangat penting sekali ya Kedepannya teman-teman kalau beli motor Honda Mengalami hal ini tidak kaget lagi dan sudah tahu ya Dimana Hal ini Dilakukan oleh Honda secara bertahap Artinya Masih di daerah Jakarta dan sekitarnya Hal ini berlaku Namun belum seluruhnya dijalankan Jadi masih step by step ya Apakah itu Oke kita simak bareng-bareng video ini Kawan-kawan kalau beli motor Honda Tipe apapun baik Matic Spot ya Ataupun Bebek Itu biasanya mendapatkan Berbagai macam Kelengkapan dalam pembelian Contoh ketika motor dikirim ke rumah Teman-teman Biasanya itu dilengkapi oleh kunci kontak Lalu aki Lalu toolkit Lalu plat nomor ya Bok plat nomor Lalu kunci roda Dan buku panduan Itu semua Biasanya akan diberikan Ketika motor dikirim ke rumah teman-teman Seperti itu Baik pembelian secara cash Maupun kredit Oke ya Nah Setelah berjalan 3 mingguan Maka motor yang kalian beli itu Akan jadi STNK nya Nah disini Biasanya paket daripada STNK itu Yaitu ya STNK Tampak depan dan belakang Biasanya yang di belakang itu Untuk pembayaran Pajaknya ya Lalu 2 kaleng plat nomor Dan satu lagi Biasanya itu Buku service Kalau mungkin di beberapa daerah Masih Menggunakan Jaket Mungkin teman-teman Ada yang dikasih jaket Merek dealer ya Seperti itu Namun di Jakarta dan di Tangerang Jaket sudah tidak ada lagi Dan sudah tidak berlaku Jadi ketika STNK jadi Teman-teman hanya mendapatkan 2 kaleng plat nomor STNK dan buku service Seperti itu Tanpa Jaket ya Nah Kabar terbarunya Honda itu sekarang Sudah tidak menggunakan lagi yang namanya buku service Jadi dalam pembelian sepeda motor Ketika teman-teman ingin Nunggu STNK jadi Biasanya ada buku service Dan langsung service Pertama ke Dealer tempat Teman-teman beli Atau Dealer Atau Bengkel Honda resmi Yang terdekat dengan Kota Teman-teman Dengan gampang kan teman-teman Tinggal bawa STNK dan buku service Kasih ke Bengkel Beres Langsung dilayani Dan bla 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 Nah kalau sekarang Itu berbeda teman-teman Ketika STNK nya jadi Teman-teman Harus wajib Mendownload Aplikasi yang namanya Wahana Honda ya Atau disebut Wanda Download nya dimana Bang Di Playstore Silahkan teman-teman Download Ya disini Saya tidak akan Memberikan video Tutorial Cara Mengisi Atau Mendaftar Atau Registrasi Ketika setelah Mendownload Ya Kawan-kawan Bisa lihat di channel Youtube Lainnya Tentang aplikasi Wanda Nah Aplikasi tersebut Adalah Pengganti Buku service Fungsinya apa bang Aplikasi Wanda tersebut Berfungsi untuk Menemukan Letak Bengkel Terdekat Dengan Posisi kalian Yang kedua Kalian bisa Boking Service Terlebih dahulu Sehingga Ketika Akan Service Motor Kalian Kalian Tidak perlu Antri Lagi Karena Kalian Sudah melakukan Boking Service Terlebih dahulu Melalui Aplikasi Itu Seperti itu Bang Betul Seperti itu Lalu Aplikasi Ini Apakah Bakal Diterima Bang Oleh Semua Bengkel Resmi Honda Ya Perlu Kawan-kawan Ketahui Ya Seluruh Bengkel Resmi Honda Sekarang Wajib Menggunakan Aplikasi Ini Nah Jadi Walaupun Honda Melakukannya Secara Bertahap Contoh Begini Kalian Beli Tidak Dapat Buku Service Teman Kalian Beli Masih Dapat Buku Service Nah Itu Yang Dinamakan Secara Bertahap Nah Ya Kalian Tidak Perlu Risau Kok Ini Dapat Buku Service Saya Enggak Nah Ya Karena Honda Sekarang Sudah Menerapkan Dengan Sistem Aplikasi Saya Rasa Lebih Baik Pake Aplikasi Ya Karena Bisa Kalian Buka Sewaktu Waktu Tidak Takut Ketinggalan Karena Handphone Pasti Selalu Dibawa Ya Kalau Mau Service Kalian Kalau Mau Turing Kemana Mana Enak Ada 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 Aplikasi Tersebut Bisa Tau Posisi Dealer Dimana Dan Lain Lain Seperti Itu Nah Jadi Silahkan Teman Teman Buka Atau Cari Di Channel Youtube Lainnya Tentang Aplikasi Wanda Bagaimana Cara Mengisi Data Datanya Lalu Fungsinya Seperti Apa Dan Bagaimana Cara Kerjanya Lalu Seperti Apa Ketika Kalian Harus Atau Mau Service Menggunakan Aplikasi Tersebut Tentu Disini Kita Berbicara Kalian Punya Motor Baru Yang Tidak Diberi Buku Service Seperti Yang Berbentuk Buku Ya Nah Seperti Itu Jadi Sekali Lagi Aplikasi Ini Buat Orang Yang Beli Motor Tidak Diberikan Buku Service Nah Yaitu Wajib Mendownload Yang Namanya Aplikasi Wahana Honda Atau Disebut Wanda Seperti Itu Kesimpulan Dari Video Ini Teman Teman Yang Kalau Teman Teman Beli Motor Honda Merek Apapun Tipe Apapun Tidak Mendapatkan Buku Service Lagi Itu Memang Kebijakan Baru Dari Honda Jadi Tidak Perlu Kaget Lagi Sekarang Sudah Tahu Tugas Teman Teman Adalah Sekarang Bagaimana Cara Menggunakan Aplikasi Wanda Tersebut Silahkan Cari Di Youtube Tutorialnya Saya Rasa Cukup Ya Video Ini Kalau Video Ini Berguna Jangan Lupa Subscribe Like Comment And Share Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Terima